Nara pelami citrat, bulu-bulu, rasa juru, dani. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kembali tergenang banjir rob. Banjir rob kali ini merupakan banjir rob terparah usai ditambalnya tanggul yang sempat jebol beberapa waktu lalu. Pantauan di lokasi Senin, 20 Juni 2022, pukul 15.40 WIB, terlihat banjir mulai terjadi sekitar 50 meter dari gerbang masuk pelabuhan atau pos 4 pelabuhan Tanjung Emas. Sejumlah pekerja pun terlihat keluar dari pelabuhan dengan kondisi basah kuyuk. Warga juga mulai mengevakuasi motornya agar selamat dari banjir rob. Namun, sejumlah di area pelabuhan juga terlihat motor-motor terendam di tempatnya parkir. Sejumlah warga dan pekerja di area pelabuhan juga terlihat masih berdiri di pinggir-pinggir jalan yang tak terkena air. Diperkirakan, di dalam pelabuhan banjir mencapai 1 meter.